Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan Ketika TV nah kali ini kita akan berbicara mengenai sikap buruk blogger terhadap sesuatu yang nah yang pertama itu terlalu fokus mengedit tem tema atau template ya Nah banyak blogger yang suka sekali mengedit template gitu kan sehingga yang teredit itu cuman template-nya aja misalnya template-nya itu kurang kurang warna dikasih warna dia kurang ada menu dikasih menu dan satu harian dua harian tiga harian template aja terus tanpa ada yang mau dibuat nah jadi kalau masalah template teman-teman bisa mencarinya di beberapa penyedia seperti ini nah seperti bitemplate di bitemplate ini banyak sekali template-template blogger yang teman-teman bisa dapatkan jadi enggak enggak susah-susah kita ngedit Wah lama kali misalnya nanti kodenya hilang satu nih gimana caranya cari lagi cari lagi tapi kalau misalnya teman-teman pengen oprek doang itu yang masalah cuman untuk mempersingkat waktu itu supaya blognya jadi blognya bisa dibuat blog yang menghasilkan dan sebagainya jadi template itu sedikit saja tinggal cari mana yang sejenya bagus mana yang navigasinya bagus dan lain sebagainya nah yang lainnya hal-hal buruk yang lainnya yaitu yang kedua tidak sabaran jadi banyak blogger itu tidak sabaran dia pingin mendapatkan hasilnya tapi dia nggak sabaran gitu kan akhirnya yang dia lakuin itu akan berbahaya terhadap blognya ya blognya contohnya dia mau merangking sebuah kata kunci kata kuncinya template blog ya template blog ya template blog namun pada saat dia merangking ini dia membaca banyak hal tentang backlink tentang ini tentang itu dan akhirnya dia melakukan secara keseluruhan dalam waktu satu hari dan ini akan membuat hancur blog kita atau kita kenapa karena membekli itu membutuhkan tingkat kesabaran yang luar biasa nah yang kemudian terlalu banyak membaca tapi minim minim aplikasi nah artinya dia itu terlalu banyak membaca membaca di website satu membaca di website dua membaca di website tiga sementara untuk aplikasi atau penerapannya tuh kurang misalnya dia membaca tentang seo ya kan nah ini websitenya ini kurangnya seonya harus begini nah rupanya dia nggak langsung menerapkan dia baca ke website yang lain lalu dia baca ke website yang lain dua tiga empat lima enam halaman habis itu dah dibiarkan aja website-nya lagi jadi cuma sekedar membaca saja kemudian terlalu ambisi dapat dapat uang biasanya ini enggak masalah terlalu ambisi mendapatkan uang tak masalah tapi sebagian orang biasanya berhasil dan sebagian yang lain enggak berhasil jadi tetaplah terus-terus melakukan halnya itu supaya bisa menghasilkan itu pelan-pelan asal sampai itu nah kemudian menulis hanya untuk mesin pencari nah ini banyak dilakukan orang-orang ya menulis hanya menulis itu hanya untuk mesin pencari artinya misalnya kita menulis tulisan aca nah kita hanya menulis ini untuk mesin pencari supaya bisa dicari judulnya sementara isinya acak-acakan isinya entah entah apa yang diisi itu kan banyak sekali copy paste banyak sekali yang spin spinner dan lain sebagainya jadi menulislah untuk orang lain jadi kalau kita menulis untuk orang lain otomatis nanti ke mesin pencari wakalan ngikut nah kemudian malas tapi berangan-angan tinggi nah ini dia pengen blognya itu banyak penulisnya dia pengen blognya itu dikunjungi satu juta view satu hari nah ini yang nangan tapi tanpa tanpa aplikasi itu bakalan susah untuk naiknya jadi jangan berangan-angan tertinggi fokus dan teruskan tujuannya nah kemudian tak tak punya tujuan nah jadi daripada mau habiskan waktu untuk ngeblok yang tak jelas gitu kan ini ngebloknya biasanya ngeblok itu kan banyak alasannya alasannya dia mau pandai misalnya WordPress ya dia mau pandai WordPress atau dia mau menjurahkan sesuatu di blognya nah ini pasti tanya tujuannya apa ngeblok nggak tahu cuman iseng aja nah itu susah ya jadi tentukan tujuannya kalau misalnya mau cari uangnya cari uang tidak mau memperbaiki kesalahan jadi misalnya ya dia bermain blog-blog itu tidak boleh melakukan spam yang terlalu tinggi tapi dia setelah blognya kena sandbox atau di indeks nah dia terus melakukan hal itu gitu dan berkali-kali berkali-kali rupanya yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan terus dan terus menerus nah jadi jadilah untuk memperbaiki kesalahan itu supaya tidak terjadi hal tersebut nah oke teman-teman semuanya itulah kesalahan-kesalahan buruk yang dilakukan oleh para blogger mungkin banyak lagi kesalahan yang lain silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar sampai jumpa